10 Bahan Alami Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman bahan yang harus kita siapkan ini tidak mahal dan tidak terlalu susah dicari ya teman-teman Bahan-bahan ini gampang kita ketemukan sehari-hari Kita lanjut aja yang pertama yaitu adalah kompresan es batu teman-teman Jadi jika teman-teman mempunyai bekas jerawat yang sangat mengganggu dan tidak bisa hilang Sampai istilahnya itu membatu ya teman-teman Cara membantu mengecilkan pori-pori yang berlubang-lubang bekas jerawat itu teman-teman Yaitu adalah dengan menggunakan es batu Es batu ini bertindak sebagai anstrigen alami untuk mengecilkan pori-pori di sekitar flek hitam dan luka parut bekas jerawat Jadi teman-teman kan pasti tahu kalau bekas jerawat, kalau sudah jerawatnya pecah Itu kan akhirnya menyebabkan menjadi berlubang-lubang ya Kayak lubang-lubang di bulan ya teman-teman Seperti itu Lubang-lubang itu bisa dikecilkan dengan perlahan-lahan Dengan pertama adalah kompresan es batu Kita lanjut yang kedua Langsung saja biar tidak terlalu lama-lama Yang kedua adalah irisan tomat Caranya teman-teman Usapkan irisan tomat Jadi teman-teman beli tomat di pasar dulu diiris ya Terus diusapkan irisan tomat itu ke area bekas luka Luka atau flek-flek hitam yang tertinggal dari bekas jerawat tersebut Tomat ini teman-teman kaya akan vitamin A dan karotene ya Jadi suple pewarna ya Dalam alami buat kulit kita ya Juga bertindak sebagai produsen antioksidan Yaitu dapat menyembuhkan kerusakan jaringan Dan pertumbuhan sel fail baru Jadi dengan irisan tomat ini teman-teman Sel-sel yang sudah rusak Karena bekas luka dari jerawat Yang sehingga berlobang itu dia akan menyembuhkan Dan mendorong pertumbuhan sel-sel baru Sehingga bekas lubang itu teman-teman akan kembali menutup seperti semula Gitu logikanya ya teman-teman Yang kedua yaitu dengan irisan tomat Kita lanjut yang ketiga adalah Jus timun teman-teman Ya jus timun ini mengandung banyak air dan Air dan jika diminum Itu adalah seperti toner yang ideal untuk wajah teman-teman Yang memperbaiki elastisitas Jadi jus timun ini teman-teman diminum Ini lebih dari pengobatan Bekas luka jerawatnya itu dari dalam ya teman-teman Karena dengan teman-teman minum jus timun ini Akan memperbaiki elastisitas kulit Terus jus timun ini juga dapat meredakan peradangan kulit Memperbaiki kulit yang rusak akibat jerawat juga Oke itu yang ketiga yaitu dari dalam yaitu dengan diminum jus timun Yang keempat adalah dengan masker teman-teman Masker putih telur Masker putih telur itu tidak Putih telur ini teman-teman kan gampang kita temui ya Ini biasanya sebagai bahan membuat kue Tapi juga efektif dalam memperbaiki jaringan parut bekas jerawat Teman-teman bisa mengaplikasikan masker putih telur merata ke seluruh wajah semaleman ya Jadi sebelum tidur teman-teman itu dioleskan di seluruh bagian wajah Untuk mendapatkan hasil yang terbaik Nah kemudian telur putih telur ini juga mengandung protein Dalam kadar tinggi ini mempercepat proses penyembuhan jerawat dan bekas luka Jangan lupa kalau pagi hari setelah masker ini dicuci juga teman-teman ya Kita lanjut yang kelima yaitu parutan kunyit Ya kunyit atau kunyit ini berwarna kuning ya Kalau kita sedang memasak tangan kita pasti susah hilangnya ya Caranya gimana teman-teman menghilangkan bekas jerawat dengan ini Kunyit ini dijadikan masker wajah Atau dapat dikonsumsi langsung untuk perawatan dari dalam bekas luka jerawat Ya teman-teman Jadi dengan parutan kunyit yang jelas ini karena kandungan warna kuningnya yang sangat kuat teman-teman Kalau teman-teman pakai parutan kunyit ini otomatis tangan wajahnya akan jadi lebih kuning lagi Kita next yang ke enam yaitu dengan lidah buaya Tanaman ini paling enak dibikin minuman sebenarnya Tapi juga bisa diaplikasikan langsung ke kulit wajah ya teman-teman Kulit wajah yang radang atau bekas jerawat itu bisa kembali menutup dengan memakai lidah buaya yang dioleskan di wajah Kita yang ke tujuh cuka apel Bahan ini paling nikmat untuk membuat bahan saus sebenarnya teman-teman ya Tapi ini juga bisa dijadikan toner alami untuk membersihkan bekas luka dan bekas jerawat Cuka apel ini adalah agen astrigen kuat dapat menstimulasi peredaran darah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyembuhan dari regenerasi sel kulit Jadi jika dioleskan di bagian wajah itu bisa menstimulasi peredaran darah yang kuat ya Kita lanjut yang ke delapan yaitu jus lemon atau jeruk nipis Lemon atau jeruk nipis kan sama-sama kecut ya Kandungannya ini bisa diapliskan langsung juga ke kulit biarkan meresap dan bilas bersih Oke kita lanjut yang ke sembilan untuk menghilangkan jerawat yaitu dengan minyak zaitun Minyak zaitun ini teman-teman mengandung banyak zat-zat antioksidan yang dapat menghaluskan kulit juga menyemarkan flek hitam dan bekas jerawat Jadi minyak zaitun ini sekalian banyak manfaat Secara di sini juga juga dapat menghilangkan bekas jerawat Kita langsung saja yang ke sepuluh Oke makan siome ya Kita lanjut yang ke sepuluh yaitu madu Madu teman-teman ini adalah minuman manis ya dari lembah Rutin aja teman-teman jadiin masker Ini bisa mengangkat noda membandel juga mengecilkan bekas luka jerawat Oke teman-teman demikian ya Cara menghilangkan jerawat ada sepuluh tadi teman-teman Dari menggunakan kompresan ais batu Irisan tomat, jus timun, masker putih telur, parutan kunyit, lidah buaya, cuka apel, jus lemon, minyak zaitun, dan madu Oke semoga teman-teman yang bisa mempraktekannya ini Dapat mendapatkan hasil yang maksimal Jangan lupa untuk selalu ingat dengan 5M ya di kondisi seperti ini teman-teman Jangan lupa untuk mengakai masker, cuci, tangan rajin, hindari mobilitas juga Jauh kerumunan ya Kita berjumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa dan dadah